Kebakaran lahan ini terpantau menyebar di beberapa titik sehingga sulit untuk dipadamkan. Titik api awal disebutkan muncul sekitar pukul 9 dan api sempat dipadamkan oleh warga dengan peralatan seadanya. Dabung di siang hari sekitar pukul 1, titik api kembali muncul hingga akhirnya menyebar. Kalau yang di sekitar perumahan itu sudah kita nyatakan padam, namun masih ada timbul beberapa titik di tengah yang jauh dari pemukiman. Timbul asapnya apalah? Iya, asap. Tadi kan sempat mau ke sana ya Pak untuk memadamkan yang di sana, belum lihat mobil BPPD-nya dibawa ke sana ya Pak? Itu kita penjemputan rekan, soalnya kan kita sudah melakukan penyemprotan dan kita pastikan di sekitar pemukiman padam total. Tadi kan sempat hujan sebentar ya Pak? Kalau tadi sempat rintik sebentar, namun di daerah Gambut Kabupaten Banjar itu hujan beras. Ini untuk air tadi Pak kira-kira sulit lah anunya akses airnya? Kalau akses air itu ada parit, namanya paritan, atau tabatan, atau orang banjar itu lumayan untuk antisipasi. Namun alangkah baiknya warga sekitar bekerja bakti untuk membersihkan jalur paritan agar rekanan-rekanan kita beserta relawan mudah memadamkan kebakaran lahan. Kejadian ini diakui membuat warga semakin was-was. Pasannya lahan di belakang komplek pesona modern ini sudah tiga kali terbakar. Masa sengaja, soalnya sudah pernah ada melihat ada orang, kayak ternyata apa-apa hilang orangnya, habis membakar itu. Mungkin harapan ibu sendiri buat keadaan ini? Mudahkan keadaan kebakaran lagi, mudahkan cepat keadaan juga. Soalnya asap ini memang ganggu, apalagi ada anak-anak kan di rumah yang beratnya sisak nafas jadinya. Rasanya jadi was-was juga ya ibu karena terjadi kebakaran ini? Apalagi itu ketanya kan takut di rumah juga lo. Warga berharap penyebab kebakaran lahan bisa secepatnya diatasi agar terus terjadi dan tak memicu kabut asap.